Triswaka kembali diperbincangkan usai beredar postingan tentang daftar permintaan usus artis atau riders kepada panitia konser saat mengundangnya ke dalam sebuah acara. Memang masih belum bisa dipastikan postingan itu benar-benar permintaan dari Triswaka ataupun bukan, tetapi jika dilihat, permintaan tersebut dinilai terlalu aneh untuk kalangan artis. Tidak sedikit cerita yang beredar di kalangan pecinta musik tentang riders aneh para artis dan musisi ternama dunia. Rider sendiri merupakan daftar permintaan artis atau musisi yang harus dipenuhi oleh pihak penyelenggara. Pelayanan tersebut merupakan bentuk kebebasan dari para artis dan musisi untuk meminta berbagai keperluan pribadi sebelum naik panggung. Sebagai seorang pabrik figur, artis biasanya memang punya list permintaan untuk bisa tampil maksimal di atas panggung. Namun ada beberapa artis yang memang permintaannya paling aneh. Siapa saja kah dia? Yang pertama ada musisi ternama Slank. Mendatangkan band yang sudah berkarya selama lebih dari 10 tahun ini akan menjadi pilihan tepat bagi para promotor. Antusiasme para Slankers akan menjadi keuntungan besar bagi mereka. Tetapi ada beberapa riders yang harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum kalian berpikir untuk mengundang kakak dan kawan-kawan. Permintaan pertama ialah di area panggung harus tersedia kawasan bebas asap rokok dalam radius 10 meter. Hal tersebut disebabkan karena mereka telah berhenti merokok sehingga sang vokalis kakak merasa terganggu jika masih mencium bau asap rokok. Rider selanjutnya ialah harus disediakan sebuah cermin berukuran besar di belakang panggung yang nantinya digunakan bim-bim untuk mengecek penampilannya. Lalu selanjutnya ada Glenn Fradley. Berbicara mengenai riders yang mengharuskan tersedianya handuk tentu dirasa sesuatu hal yang wajib mengingat musisi pastilah berpeluh. Tetapi barang kecil tersebut menjadi berbeda setelah masuk riders musisi asal Maluku ini. Glenn Fradley meminta promotor harus menyediakan handuk berwarna putih dan disediakan dengan jumlah 10 buah. Yang ketiga ada Agnes Mo. Bagi artis yang kini fokus go internasional sekelas Agnes Mo, sangatlah wajar jika permintaannya banyak dan terkesan perfeksionis. Sesuai dengan ciri khas Agnes Mo yang selalu tampil enerjik ketika tampil di atas panggung, manajemen pun meminta agar panggung yang disediakan haruslah kokoh dan kuat. Hal tersebut untuk meminimalisir kejadian panggung roboh dan sebagainya. Menariknya transportasi yang akan menjemputnya menuju venue juga tidaklah sembarangan. Haruslah dengan mobil Toyota Alphard. Selain itu tidak menyediakan makanan dengan banyak humu dan minyak. Selanjutnya ada penyanyi tampan Afgan Syahreza. Penyanyi tampan berlesung pipi Afgan juga memiliki daftar permintaan-permintaan yang tak kalah bikin geleng-geleng kepala. Yang paling nyeleneh ialah harus disediakan ruangan pribadi dengan penuh colokan. Entah berapa banyak ponsel yang dibawa Afgan, sehingga ia harus membuat semua baterainya tetap terisi penuh. Tak kalah nyelenehnya, Afgan juga kurang suka jika ada orang yang lebih tinggi darinya berada di atas panggung bersama. Tentu saja hal tersebut berpengaruh kepada timnya yang rata-rata memiliki tinggi lebih pendek atau sama dengannya. Terakhir ada penyanyi cantik Raisa. Siapa sih warganet yang tak kenal dengan Raisa? Ternyata rider Raisa mungkin akan menjadi permintaan musisi Indonesia paling ribet. Mulai dari transportasi menggunakan mobil Toyota Alphard, kamar berbintang lima dengan kingside bed. Jika ia tidak suka dengan desain kamarnya, maka ia akan mendekor ulang kamar tersebut. Pernah suatu ketika Raisa tengah berada di suatu kota, daerah di sekitar hotel ia menginap tengah krisis air bersih. Akhirnya Raisa meminta dibelikan air galon salah satu merek untuk dipakainya mandi. Meski ribet, tapi semuanya terbayar lewat penampilannya yang selalu memukau. Terima kasih telah menonton!